Departemen Kehakiman AS mengatakan, Boeing bisa dituntut atas kecelakaan Lion Air JT-610 dan Ethiopian Airlines ET-302 yang menewaskan total 346 orang. Dalam surat kepada pengadilan federal di Texas, dikatakan bahwa Boeing melanggar kewajiban berdasarkan perjanjian yang melindunginya dari proses hukum. Namun, Boeing berkata bahwa mereka yakin sudah menaati perjanjian dan akan membela diri. Sementara itu, menurut otoritas AS, Boeing melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan tidak merancang, menerapkan, dan menegakkan program kepatuhan, serta etika untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran UU penipuan AS di seluruh operasinya. Dengan melakukan pelanggaran seperti itu, Boeing bisa dituntut atas segala pelanggaran hukum federal terkait kecelakaan tadi. Pemerintah AS sedang mengevaluasi tindakan selanjutnya dan meminta Boeing memberikan tanggapan pada 13 Juni 2024 mendatang. Para pejabat AS juga berencana berunding dengan para keluarga korban kecelakaan Lion Air JT-610 dan Ethiopian Airlines ET-302. Pada Maret 2019, Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan Ethiopian Airlines jatuh di Tenggara Addis Ababa dan menewaskan 157 orang di dalamnya. Ini adalah kecelakaan kedua dalam 5 bulan yang dialami pesawat 737 MAX, lini produk untuk menggantikan 737 NJI. Kecelakaan pertama yang melibatkan MAX 8 milik Lion Air terjadi pada Oktober tahun sebelumnya di Laut Jawa dan menyebabkan 189 korban tewas. Kedua pesawat jatuh tak lama setelah lepas landas. Penyelidikan menemukan adanya masalah dengan sistem penerbangan otomatis. Kemudian, Boeing 737 MAX harus dikandangkan untuk sementara atau dilarang memasuki wilayah udara seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!